kalau kita sudah, kok gambarnya agak sedikit ini ya gambarnya terang gak sih? atau buwok? eh buwok kalau ini saya lepas dulu casing saya soalnya saya disuruh pake casing spawn box gengs sama anak saya saya lepas dulu nah sekarang udah jelas ya saya pasang lagi Allah akbar kalau kalian sudah mau nyaksikan live streaming malam ini saya ada di sebuah daerah yang cukup jauh dari rumah saya ini terletak di pinggir jalan dan kebetulan saya dapet referensi dari jurnal kolong dan channelnya Bang Bewok jadi jangan lupa kalian subscribe tuh udah gitu disini koran katanya ada mitos sosok kepala terbang bahkan sudah ada yang menyaksikan secara langsung sosok tersebut lalu disini juga koran katanya ada pocong nah kalau kita berbicara pocong tuh langsung saya merinding tapi insya Allah malam ini kita akan wujudin dan kalaupun ada sosoknya yang bisa tertangkap oleh mata saya atau lensa kamera yang saya gunakan kita akan bersihkan jadi supaya tempat ini tidak lagi dicap sebagai tempat yang berhantu dan siapapun pemilik dari tempat ini saya mau izin saya dapet referensi dari mereka yang sudah mencoba eksplor tempat ini dan insya Allah apabila sudah melakukan live streaming saya akan bersihkan kembali tempat ini agar tidak ada gangguan-gangguan gaib atau sosok-sosok astral yang dapat mengganggu kredibilitas dari penghuni apabila tempat ini akan dihuni kembali jadi tempat ini sudah sekitar berapa tahun ya berapa tahunnya saya lupa nanya geng sudah sekitar berapa tahun ayo ada yang tau ga tempat ini udah berapa tahun kalian bisa komen ga sih suaranya jelas ga suaranya jelas ga geng kalau ga jelas saya pake clip on dulu sebentar clip on saya mana itu disini tuh nyamuknya luar biasa sebentar ya saya pake clip on dulu jadi nanti saya balik bismillahirrahmanirrahim sebentar saya pake clip on kalian bisa komen ga bisa komen ga geng yang member-member nih ini saya ga live live jadi agak sedikit gatek ini harusnya ada disini tata-tata cara live kalian ga bisa komen ya terus gimana kalo saya ngeliat sosok suara saya kedengaran ga bismillahirrahmanirrahim ini tempatnya gengs ini cukup luas kurang lebih bangunan ini berdiri sekitar ya 500 meteran dan tanahnya sepertinya kurang lebih 1000 meter jadi cukup luas untuk wilayah daerah sini gengs saya dateng seorang diri tadi saya jemput Rivan jurnal kolong karena dia yang merekomendasikan tempat ini atas rekomendasi dari bank bewok juga saya rasa saya cukup belum gengs maksudnya untuk explore di luar ini cukup karena saya tuh parno gengs kalo udah di luar-luar begini kita berbicara luar itu seperti suasana yang gimana gitu apa yang mau kita bahas malam ini gengs sebelum saya masuk ke dalam apa yang mau kita bahas ada yang tau tempat tinggal gengs kita akan bahas nanti tempat tinggal gengs nah ini sekarang pertanyaannya saya mau komen saya aktif ini gimana ya aduh begini nih takutnya saya udah panjang lebar kalian gak denger oke lah langsung aja kalo gitu guys jangan lupa sebelum kita melakukan aktivitas explore biasakan kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing Bismillahirrahmanirrahim 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 saya pake sepatu cat jadi saya ngamuk kesana-sana karena tau sendiri binatang-binatang melata datang malam padahal ini luas dan disana tuh saya nangkep kayak ada sinyal sinyal apa ya sinyal provider saya gak salah energi guys artinya ada mustika disitu cuman karena saya menggunakan sepatu ini jadi saya urungkan untuk narik mustika yang ada disini saya gak paham itu mustikanya tapi yang jelas saya nangkep sinyal energi mustika disitu tes tes kok bergema disini aneh loh tes 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 bergema padahal disini luar loh gengs saya belum masuk ke dalam tempatnya asik ini gengs asik buat saya tidurin disini katanya disini itu ada tetan tetannya kemana tempatnya keren gengs nah ini biasanya jadi sarangnya setan sarangnya jin gengs kenapa karena menurut beberapa hadis yang pernah saya baca setan itu dari golongan jin jin nah tinggalnya itu bisa di beberapa tempat gengs nah jin juga ada golongan kafir biasanya suka di tempat yang kotor karena mereka juga ada yang berdiam di selokan dan bahkan ada juga yang mengganggu manusia untuk melakukan ibadah nah tempat yang digemari apa sih itu WC karena najis dan kotor gitu sekarang kita coba masuk Bismillahirrohmanirrohim ada ulat bulu Assalamualaikum 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 tempatnya asik kosong terbengkalai dan biasanya menjadi simbol dari kehadiran sosok makhluk-makhluk astral gengs ini dapur Assalamualaikum 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 saya bisa baca comment kalian nih saya ada di sepertinya ruang tengah ini bangunannya bangunan yang lama ada bekas kasur ada bekas botol minuman ada kucing biasanya jin itu bisa menyaruh sebagai sosok kucing tapi kita coba datangin kucing bener atau kucing-kucingan atau mandi kucing biar kalian gak tegang siapapun kalian yang ada disini muncul itu bekas casing handphone ya Allah kotor berantakan assalamualaikum shaken assalamualaikum assalamualaikum Terbuka pintunya Ini sepertinya Nah ini ada sosok disini Mungkin gak keliatan di kamera Tapi Saya pastikan yang memiliki Sixen Atau indigo Pasti bisa melihat sosok ini Ini sosoknya ini Seperti anak kecil hanya aja Kupingnya ini caplang Kita usir guys Coba panggilin Sosok yang Sosok yang agak nakutin Biar saya agak tegangan dikit Jangan main timpukan Kau gampar lo ya Lo kayak enak bocah deh Enak SD atau gak Amu jubika Mati minsa dimohulang Coba sana pergi Ini gak mau pergi Songong Pergi gak Aujui wajihillahilkarim Wabika lima tila hitam Mati latila yujawi juhunna Baru walafajir Min syari maa yang zilu minasema Wa min syari maa ya rujufiha Wa min syari maa zaru afil arh Wa min syari maa ya rujuf minha Wa min fitanil layli wan nahar Wa min tuarrikil layli wan nahar Ila tarikai yatruku bihoiria rohman Kabur mampus lo Coba sini Panggilin yang Bisa bikin Saya takut Langsung rinding saya disini Assalamualaikum Tolong Marilah engkau datang Datang gak dijemput Pulang pun gak diantar Kau pikir ku takut Katanya Nyeremin Nakutin Gak kau pikirin Ngaku-ngakunya Si setan Muka kaya Tidak ada kocan Muncul sini dulu Tuh guys Ini suasana dari luar guys Sejauh ini Hanya sosok yang tadi Terlihat disini Sosok anak kecil Yang kupingnya agak caplang Kalau suka Kayak di film-film Ya itulah Tudududududududududududududududud 2 Di setiap ada setan Mengapa hatiku deg-degan Berharap dia nongel Ternyata dia kagak nongel Di setiap ada setan Buat aku ketakutan Salah orang Asik begini kali ya Atmastirnya lebih terasa Di setiap ada kamu Mengapa diriku deg-degan Mas Ravaljin Siapapun yang ada disini Perkenalkan diri kalian Coba interaksi sama saya Coba interaksi sama saya Ada Al-Quran gengs Di setiap ada kamu Mengapa aku ketakutan Ini tangga kemana Oh tangga ke yang tadi gengs 17 menit berlangsung Saya belum dapat Fenomena atau eksistensi Keberadaan makhluk-makhluk astral Yang bisa tertangkap Jauh lebih dalam lagi Di hadapan saya Apakah ini yang dinamakan cinta Terhadap bangsa Seperti mereka Oh tentu tidak Karena apa? Karena saya takut Kalau sampai itu setan Jatuh cinta Termezo lah gengs Sebenarnya kalian tuh gak tegang Kalian tuh kebiasaan Kalau nonton saya tuh tegang ya bawaannya Jangan ya tegang-tegang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunjukkan eksistensi kalian Selamat menikmati Sudah suara Sudah suara Sudah suara disini Selamat menikmati Siapa? Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Pintu dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Disini sih, saya ngerasain tuh kayak ada yang ngintil. Tau ngintil nggak? Kayak ada yang... Tau ngintil. 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 Tau nambah. Tau ngintil lagi. Tau ngintil lagi. Do. Dia pikir Gue cowok apaan kali ya Ini hati hati kalo kalian melihat ini Ini tuh ibarat kan Apa ya Ranjau geng Karena Takutnya ada ular geng Ntar lu geng ah Pegal saya Saya ngerokok lu guys Mana nih korek saya Jadi Allah Akbar Disini Kalo kalian melihat sekelebat-sekelebatan Itu sebenernya saya ngelihat guys Cuman Sengaja Saya gak mau Gak mau buat Apa ya Menjadikan itu kekuatan mereka Kalo saya bilang Oh ternyata Beneran nih Ada sosok Kalo Kalo dari awal saya masuk Itu udah Ada penampakan Kalian bisa Lihat dari awal nanti Terus juga Ada dibalik pintu itu Sempat Wajah Pucet Disini Disini saya ngomong berani guys Maksudnya Kalo saya ngomong di dalam Itu akan menjadikan kekuatan bagi mereka Sehingga mereka akan Apa ya Menjadi takabur Menjadi sombong Untuk menetap lebih lama disini Tapi nanti akan kita Bersihkan di tempat Supaya Gak ada lagi gangguan-gangguan yang Bisa meresahkan Warga sekitar Gitu Gitu Yang jelas jangan lupa Subscribe channelnya Jurnal Kolong Sama Bang Bewok Karena saya dapat referensi Dari mereka Di setiap ada setan Kenapa hatiku deg-degan Kulihat ia terbang Padahal kakinya melayang Hancur nih lagu-lagu Indonesia Kalo saya plesetin Astagfirullah lagi mohon izin ya Buat temen-temen artis Khususnya penyanyi Tuh ada suara geng Ntar gue ngerokok dulu Gue gampar lo ya Nongol gue gampar Sayang Saya gak tau ini Kemarin dadang live Itu saya pantau Ada sosok kuntilanak tinggi Itu gak tau Itu di daerah Bondowoso Di sebelah mana saya gak tau Tapi yang jelas nanti kapan-kapan Saya akan kesana Untuk memastikan Itu kuntilanak apa Tinggi banget Tapi untuk malem ini Kita akan coba telusurin dulu Karena saya sendiri Jadi Saya gak peduliin gengs Sosok-sosok yang tertangkap Di kamera atau di mata saya Tadi kan saya bilang Gak ada fenomena penampakan yang tertangkap Sama mata saya lagi Sebenernya saya bohong gengs Kenapa saya bohong Agar kalian tuh gak takut ngeliatnya Karena jujur Kalau saya deskripsi ini Itu mukanya pucet Ini sosok perempuan ya Tapi pocongnya sih gak ada gengs Cuman sosok kepala Kuntilanak badan Ya badan utuh Di dalam Terus juga tadi Ada fenomena suara kan di Dalam Gak tau ya Kalian ini denger suara saya atau enggak Saya pakai headset Dan yang saya sayangkan Ini gak ada Live chat kalian tuh gak ada di Ini saya Sayang banget Saya gak bisa kesitu tuh Karena Saya pakai sepatu cat Saya dari villa Jadi Gak sempet Balik ke rumah Buat ambil sepatu Sedangkan dadang masih Cuti Udah masih cuti Masih pulang kampung Masih ngebahagiain orangtuanya Dan temen temennya Tadi saya ngeliat ada sosok Gede tinggi disini Pas pintu Ehm 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 Entar Kita masuk sekali lagi Terus kalau masih ada sosok Langsung kita eksekusi Langsung kita bersihin Yang bisa Jikir Jalaloh Jangan lupa baca Jikir Jalaloh ya Sama-sama bareng saya Biar saya dapet pahalanya dari kalian Terus Menjadikan manfaat Buat Penghuni tempat ini Khususnya manusia bukan jin Jin kita sampingkan Kita usir Setan juga Si petot itu kita gusur dari sini Biar gak ada lagi gangguan-gangguan yang Berarti Kalaupun ada orang yang eksplor Ya Hanya Menjelaskan secara Isi dari Bangunan yang udah kosong Ini sebenernya saya mau tidurin tempat ini Kalau saja Kalau andai aja saya berdua sama dadang Saya buka tiker nih Tidur di tempat angker Lu gue gampar ya Nakut-nakutin gue ya Lu lewat-lewat Kalau orang kalau lu mau nakutin gue Tadi ada sosok disitu Sekebatan hitam Saya gak jelas Bentuknya apa Tapi yang jelas Sekebatan hitam disitu Ini sih kalau dari tiangnya Dulu rumahnya tiangnya kayak gini gengs Kayak gitu lah pilar ya Pilar tiang Berarti saya pastikan ini sih bangunan-bangunan sudah lama Hanya aja banyak renovasinya Karena dulu rumah saya Rumah orang tua saya Itu Persis Tiangnya seperti ini Jadi sepertinya Ini tuh Apa ya Ditinggalin sama orang luar Karena dari pilar ya Kalau saya sih melihat bangunan itu dari bangunannya Ntar gengs Sayang banget Saya gak bisa Live chat Panas loh Kita masuk lagi Bismillahirrahmanirrahim Ini yang nonton belum ada 5 ribu acan Tega amat Gitan saya gak live Nanti nyuruh Live ki Live ki Live ki Gitan live Biasanya Minimal 10 ribu yang nonton Ini cuma 3 ribu sekian Jahara deh Ye Hey Aku bergetar bertemu setan Tampaknya sungguh menakutkan Ku baca doa lalu ku tantang Berharap ia datang Hey demit Jangan kau lari Nanti kamu akanku cari Kalaupun lari Janganlah jauh Nanti aku terjatuh Wahai kau petot Marilah datang Kalau kau datang Akanku tendang Marilah engkau Bersalaman Mari kita kenalan Wahai kau setan Yang ada disini Marilah datang hampiri aku Kalau mukamu sungguh menakutkan Apalah daya Aku kan datang Ini banyak sekelebatan-sekelebatan di luar loh Demitnya ini kurang asem nih Wahai kau setan Yang ada disini Marilah muncul Kenalan denganku Bila kau datang Aku kan senang Memperkenalkan siapa aku Wahai kau setan Yang ada Begampar ya Gue lagi nyanyi Loh keganggu Nyanyian gue Ini setan-setan disini Emang Kurang asem Wahai kau setan Yang ada di Apa ya gengs Lain tau gak ini apa Ini mesin apa ini Ini mesin air Wahai kau setan Janganlah ngumpet Nanti aku main peta kumpet Kalau kau datang Kalau kau datang aku pun senang Bisa berkenalan denganmu Wahai kau setan Yang ada disini Janganlah lari kenalan Setidaknya kau berkenalan Denganku Wahai kau setan Yang ada disini Marilah engkau Kenali aku Jangan kau pikir Aku takut Karena kau Tidak membuatku takut Wahai kau setan Yang ada di Luar Janganlah Pakai tampang Yang sangar Kalau aku Sudah Menggempar Akanku tarik Dan aku Tampar Wahai kau setan Yang ada Di luar Marilah nyanyi Joget Denganku Aku tahu Kau ada Disitu Ku ambil batu Tuk lemparimu Wahai kau setan Yang ada Disini Marilah kita Sama Menyanyi Agar tak ada Dendam Di hati Antara manusia Dengan Makhluknya Ini lama-lama Gue bukan jadi Praktisi Jadi penyanyi Gue lama-lama Nah Nah Wahai kau setan Yang ada Di pohon Marilah engkau Muncul Depanku Kalau kau takut Berhadapan Dengan ku Apalah daya Diriku Wahai kau setan Yang ada Di depan Sayang banget Gak bisa Bersuara Kalau gitu Kita langsung Bacakan Jikir Jalaloh Agar Jin disini Pergi Yang bisa Yuk Sama-sama Lantunkan Jikir Jalaloh Yang gak bisa Silahkan buka google Dan cari Jikir Jalaloh Karena Jikir Jalaloh Gak hanya Untuk Perlindungan aja Umur yang panjang Dan Hal-hal yang baik Tetapi Jikir Jalaloh Juga Mampu Mengusir Jin-jin fasik Yang memang Ada di dalam rumah kita Dan Tidak memberikan space Kembali Kepada bangsa mereka Untuk hadir Di tengah-tengah kita Al-Fatih Bin Yatin Sifah Wassalam La ilaha Ilallah Al-Majud Fi Kuli Zaman La ilaha Ilallah Al-Majud Fi Kuli Makan Al-Maskur Bikul Ilisan 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 Ya gafur, ya gafar Ikfir lana Warhamna Wa antahiru rahimin Ikfir lana Warhamna Wa antahiru rahimin La ilah Ha ilallah Almوجud Fi kul zaman La ilah Ha ilallah Al-ma'bud fi kulimakan La ilah Ha ilallah Al-ma'ud 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 Min jawal iliman Wa min fitnat Isaiton Ya kodimal isan Kaulakal laina min isan Ishanu kal kodim Ya hangan Ya manan Ya rahimu ya rohman Ya gafuru ya gafar Ikfir lana Warhamna Wa antahiru rahimin Ikfir lana Ikfir lana Warhamna Wa antahiru rahimin La ilah La ilah La ilah Allah Al-ma'ud 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 Min jawal iliman Wa min fitnat Ya gafati saithon Ya kodimal isan Kaulakal laina min isan Ishanu kal kodim Ya hangan Ya manan Ya rahimu ya rohman Ya gafuru ya gafar Ikfir lana Warhamna Wa antahiru rahimin Ikfir lana Warhamna Wa antahiru rahimin Wa astallahu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahabihi Wa salim Wa alhamdulillahi Rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna Nas'aluka Selamatkan fiddin Wa afyatan Fil jasad Wa jadatan Fil ilmi Wabarakatan Filizki Wa taubatan Qabbal maut Wa rahmatan Indal maut Wa makfiratan Ba'dal maut Allahumma Hawin alayna Fisa karatil maut Wa najjata Mina narwa Afha Indal hisab Rabbana Hablana Min azwazina Wa zuriatunna Kurratayun Wa z'alna Limutaqina Imama La hallahu Wa la quwwata Ila bilahil Aliladhim Auzubi wajihi Lahil karim Wa bikalimatila Hitamatila Tila yujawijuhunna Baru walafajir Min sarima Yanzilu Minas Samah Wa min sarima Ya rujufiha Wa min sarima Zaro Afil Ar Keluar Sini Wa min sarima Zaro Afil Wa min sarima Ya rujuf Minha Wa min fitan Nilayli Wan nahar Wa min tuarikil Nilayli Wan nahar Ila turiqo Iyatruku Bi hayri Ya rohman La hallahu Wa la quwwata Ila bilahil Aliladhim Pergi loh Nggak pergi Gampar loh Oi gengs Kalau gitu Saya ayari dulu Live streaming malam ini Jangan lupa subscribe Like, comment, and share Kalau ada salah hilaf Salah tindakan Salah ucapan Mohon dibuka Pintu maaf yang sebesar-besarnya Saya Ki Pernalew Tunjukkan eksistensi kalian Hadir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh